Shalom saudara yang terkasih, mari bersama kita merenungkan sabda Tuhan dari Efesus 2 ayat 8 demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Saudara, melalui ayat ini Allah hendak menyadarkan kita bahwa sesungguhnya manusia itu lemah, sebab apapun yang bisa kita lakukan itu semua sesungguhnya karena Allah lah yang memampukan kita. Tidak sepatutnya kita berbangga diri dan merasa di atas orang lain, sebab sebenarnya segala sesuatu yang kita punya, yang kita mampu, itu adalah kasih karunia dan pemberian dari Tuhan. Dengan menyadari bahwa hidup kita ini karena kemurahan, kasih karunia serta pemberian Allah, kita akan menjadi manusia yang semakin hari, semakin rendah hati. Mengakui tanpa Allah kita bukan siapa-siapa. Segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini, itu pun karena pemberian Allah. Tidaknya kita semua dapat diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk dapat melayani dan menjadi berkat bagi orang lain, agar orang lain pun juga dapat merasakan anugerah dan kasih karunia Allah seperti kita. Saudara, kita akan bersama-sama berdoa. Di akhir saya berdoa, Bapak Ibu Saudara dapat menambahkan doa-doa pribadi. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapak kami yang Maha Kasih, kami mengucapkan segala syukur atas berkat kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga memohon pengampunanmu atas kesalahan yang kami lakukan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing, yang masih memerlukan perjuangan untuk pengobatan bagi sakit-penyakit mereka. Berikanlah kemampuan untuk terus tabah, sabar, dan terus mengupayakan pengharapan yang dibelihara. Kami berdoa bagi para penyandang dimensia dan juga adiuswo. Demikian pula untuk keluarga yang mendampingi kiranya engkau berikan cinta kasih kepada mereka. Kami berdoa bagi anak-anak dalam mempersiapkan diri mencari sekolah di jenjang yang lebih tinggi lagi. Demikian pula Tuhan, kami berdoa bagi kesatuan jemaat. Berkatilah jemaat KKC Joglu khususnya Tuhan, agar kami dapat bersama-sama menjalani kehidupan persekutuan di KKC Joglu. Ya Allah, inilah seru dan doa kami. Jika nanti kami akan berisirahat, kiranya Tuhan juga menyertai kami. Amin.